kemudian ditanyakan pada mereka adakah diantara kalian yang mampu merukir harus menyembuhkan satu orang mengangkat tangannya mengatakan bismillah dengan izin Allah sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tipikal yang kedua inilah yang disebutkan dalam riwayat riwayat ada orang yang membaca al-fatihah tahu dengan maknanya dia praktekkan dalam kehidupannya maka lihatlah kisahnya pasti pernah dengar kisah ini ya karena dalam setiap tafsir al-fatihah sering disampaikan ada kepala suku tersengat kelajengking kelajengking Arab insyaallah luar biasa sudah terkena pergi ke tabib sana sini tidak ada yang mampu menyembuhkan tidak ada yang bisa sampai ditemukanlah sekelompok sahabat dikejar-kejar di persimpangan jalan saya percepat kisahnya kemudian ditanyakan pada mereka adakah diantara kalian yang mampu merukir saya menyembuhkan satu orang mengangkat tangannya mengatakan biizmillah dengan izin Allah perhatikan adabnya para sahabat itu masha'allah mereka merasa tidak punya kemampuan segala apapun yang harus dikerjakan maka kalimat Allah dulu yang didahulukan selalu begitu pak dan manhaj ini terus melekat pada salafus sholat setelahnya ada seorang tabi'in seorang tabi'in itu berperjalanan dari Iraq ke Shem di tengah jalan sudah datang gelap sudah malam masha'allah di jalan sendirian di tengah hutan itu masih mau tahajud juga saking dekatnya dengan Allah di perjalanan sendirian di dalam hutan masih mau tahajud juga begitu menangkat tangannya Allahu Akbar lompatlah seekor harimau di depannya sudah mengauh kita bayangkan harimau lapar sedang tahajud harimau lompat untuk sholat asar disini Allahu Akbar di belakang harimau lepas apa yang terjadi itu insyaAllah orang ini perhatikan kalimatnya dengan keyakinannya dengan kekuatannya beliau katakan yakin pada Allah ingat dengan kekuatan Allah kalimatnya bukan dia namar hei harimau tapi disandarkan harimau pada pemiliknya selalu kepada Allah ya khalkamlah hei makhluk Allah hei makhluk Allah karena beliau tahu kalau saya yang katakan hei harimau itu keluar dari dirinya sendiri tapi kalau disandarkan pada penciptanya maka bagaimana Allah saja yang memutuskan tentang nasib harimau ini hei ya khalkamlahi hei makhluk Allah kalau memang saya rizkimu yang telah ditetapkan Allah untukmu silahkan santap saya saya tidak akan melawan tapi kalau bukan rizki yang telah Allah tetapkan untukmu jangan coba-coba ganggu ibadah saya orang ini tidak peduli kalau dimakan juga yang penting ibadahnya tidak terganggu insyaAllah jangan coba-coba ganggu ibadah saya atau saya mohonkan pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga insyaAllah kalimat yang penuh keyakinan ini itu menggerakkan harimau cuma mengaum langsung pergi seketika itu almu minun itu dengan kekuatannya coba cek kira-kira iman kita sampai di mana itu ya seperti kalau malam bangun tahajud terus ada nyamuk nempel satu saja eh nyamuk jika memang ini rizki yang telah Allah berikan untukmu ayo sedot terus ambil aja tapi kalau bukan jangan coba-coba ganggu tahajud saya atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga kira-kira gimana itu jangan-jangan menganggir nyamuk yang lain ayo sedih baik biifnillah kata orang ini dengan izin Allah dia tidak mengatakan saya bisa dia katakan biifnillah dengan izin Allah maka perangkat orang ini tidak menggunakan air tidak menggunakan macam-macam cuma dipegang dibacakan al-fatiha dibacakan al-fatiha Allah dengan izin Allah sembuh sembuh seketika sembuh seketika anda bayangkan ada seorang sahabat membacakan al-fatiha sekali baca sembuh luka seseorang yang dokter sudah enak semua ada orang baca berkali-kali al-fatiha penyakit malah bertambah apa yang salah diantaranya beliau baca dengan iman beliau baca dengan pemahaman kandungannya dari pemahaman itulah diakini isinya diserahkan kepada Allah itu yang melahirkan kekuatan dan dengan izin Allah s.w.t jelas disini karena itulah nanti ada dua rahasia di dalam al-fatiha yang nanti kita akan bahas salah satunya hadis kudsi tadi satu yang pertama kita bahas jika anda memahami kandungan al-fatiha maka nanti kita akan lihat di tafsirnya Allah akan berjanji memberikan kemudahan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita selamat menikmati